Jessica Mila dikabarkan dekat dengan Yaakub dan akan segera menikah. Sementara Ria Ricis oleh ibundanya diminta untuk segera menikah melalui proses ta'aruf. Mau lihat seperti apa? Ini dia. Terima kasih telah menonton. Terlalu terburu-buru juga sih, aku tetap ya, gue itu selalu aja, sampai benar-benar mendapatkan waktu yang tepat dari sini. Artinya masih banyak pertimbangan juga ya, Kak, yang harus dipersiapan juga? Untuk masing-masing yang berbunjang yang berbunjang. Ya, karena menurut aku kalau misalkan ngomongin soal pengetahuan kan, it's a one-way ticket gitu ya. Tapi aku ga pengen pastinya harus pisah gitu kan, jadi ya pasti pertimbangan pasti mungkin. Artinya cukup lama juga untuk perkenalan yang lebih jauh lebih di situ dulu. Tapi kalau lama aku sebutkan itu relatifnya yang pasti... Kita harus memiliki cocokan untuk bisa yakin. Nes ya, Nes? Tapi kalau dari kata-kata ini kan ada target di sini. Apalagi itu kan sekarang kan berdua segini, Nes? Nggak mau ditargetin sih. Kita siapannya. Ya. Tapi kalau bisa nanti kata-kata ini nggak mau kata-kata beradiannya yang tekan, seperti apa? Ya. Saat dari pasangan ini nantinya apa yang diusup, apa yang diusup, apa yang diusup, itu pasti akan jadi tersebut. Dan dari segi prioritas juga udah pasti akan di-shifting. Bikin yang tadinya sebelum menikah aku memprioritaskan karya, ya sekarang... Eh, sekarang maksudnya nantinya ketika aku berdua lagi ya pasti prioritas itu juga menjadi keluarga. Oh, emang beneran deket, dong. Bahkan nggak ada hubungan bekerja sama sekali. Kita yang mau menjalin itu tuh? Iya. Beberapa orang-orang? Belum banget. Kalau jodoh itu... Hmm... Jodoh itu, kan? Jodoh itu, kan? Jodoh itu, kan? Jodoh itu orang tua, orang-orang tua, ya nggak? Mau semuanya, kan? Pendamping-pendamping kita yang terbaik dari buah itu. Masalah apa yang... Kita selama ini selalu aku, terutama buat anak aku, gini. Dia berpasangan dengan siapa kemarin misalnya, ya kan? Baik-baik aja, ya kita sipur terus, jalanin aja. Ya, karena keputusan itu dari tangan yang di atas. Ya, dong. Ya, mau berbahaya gitu. Ya, kan? Eh, kayaknya kemarin nanya deh, kamu udah dapet temen nih, ya kan? Sering-sering dong, ya kan? Ya, udah di jalanin aja, karena aku nggak bisa terlalu berharap orang-orang. Sebelum dia sendiri. Karena aku mau nikah di ibu. Ya, biar dari dia itu nggak bisa dari anak. Ya kan? Kemudian kita ketahuan dengan seriman, sama-sama baik. Sering-sering support, satu-seringnya. Dengan yang lain. Aku sebagai guru tentunya cuma oke, karena dia ajarin. Kalau kita ketahuan gini, pastikan kita udah... Ameh ya? Pelur. Eh, tapi nggak tahu bisa. Kan kayaknya juga lah. Gak tahu. Tapi ada tanda-tanda kan? Ada tanda-tanda sih bakal sipur. Tapi artinya masih memperkenalkan lebih dalam lagi keluarga? Apanya? Kita perkenangan tanya atau udah jauh ke video-video? Oh, pokoknya mereka udah deket aja. Oke. Ini Mami dukung banget sama siapa aja, aku dukung dong. Dari dulu, ya kan? Ini dong. Tapi Mami udah ketemu keluarganya. Aku belum ketemu. Belum. Tapi kenal, kenal, kenal. Kenal dong. Dari nama tokohnya aja aku udah tahu. Tapi harapannya sebenernya pengen jauh lebih jauh lagi ya, Tan. Untuk aku berhubungkan acara. Kok Panai? Ya, sisih. Ya kan? Udah nggak bakal main-main high, dong. Masih. Menuju ke sini. Ada yang sampai gagal lagi? Iya. Semoga. Semoga. Harapan kita semoga baik-baik aja selalu sampai seterusnya. Saat cari- exemplo, ya kan? Cuman kalo setiap ibu ngobrol sama Richie, ibu selalu bilang kematian itu di tangan Allah Jodoh itu di tangan Allah, rejeki pun di tangan Allah Jadi kita gak bisa memaksakan apapun Apalagi jodoh kan orang suka, Richie cepet dong, cepet dong Aku juga pengennya cepet, cuman kan Allah belum ngasih gitu ya Jadi emang kata ibu, rejeki maut jodoh di tangan Allah, jadi kita gak bisa memaksakan apapun Gak ada yang tau ya, rejeki jodoh maut, gak ada yang tau Mungkin aja jodohnya Richie, ada yang nonton Youtube ini, kan kita gak tau mohon doanya Kalo kata Moki ya, belum ada yang mau hitbah Gitu, karena kan jodoh itu kan di tangan Allah Sebelum kita akad, ya kita sama siapapun masih berteman Tapi punya fans masih penasaran nih, antara Haris atau Alsat kalo buat Richie? Semuanya berteman baik, sama-sama berteman baik Jadi beritanya gimana-gimana juga aku gak bisa jawab, karena semuanya berteman biasa Justru Richie berterima kasih banyak makan sih sama teman-teman piper lainnya yang tetap santun Gak ribut satu sama lain, itu aku sangat merasa, apa ya Merasa dilindungi oleh teman-teman yang lainnya, karena ya sama-sama perempuan pasti ngerti lah Perempuan kan hanya, apa ya, ibaratnya Kan aku bingung, kan laki-laki yang ngelangkah duluan gitu ya, ibaratnya Aku jadi bingung dah, bingung guys Yang penting tentu seiman, sayang keluarga, sopan santun tuh paling penting Di keluarganya Richie selalu diajarin sopan santun Yang penting tuh bisa menerima apa adanya gitu Kan nasib saya kalo, kadang tuh orang-orang, kan Richie kan tau lah Richie orangnya gimana gitu Takutnya orang-orang tuh ke Richie tuh gara-gara ABC-nya doang karena ada maksud gitu Pengennya yang kulus apa adanya, yang sayang Tapi kenapa yang kulus sebelum anda ya Gak tau Apa takut mendekati Richie yang Arifah sukses gitu loh Aku gak tau, ini kan semua cuma titipan Aku gak punya apa-apa, ini semua punya Allah Kalau aku ambil, gempa, ini cuma ilang ya Sama aja, gak punya apa-apa gitu Jadi aku semua cuma titipan Bagaimana ibu, ibu harus aku buru-buru punya jodoh apa tidak? Hmm, kalo udah Ibu jangan salah ngomong, ini kayak di Youtube langsung Ya, segera dibuka kan Ya, harus segera, karena itu ibadah Iya, kalo ibadah kan harus segera Takutnya nanti ada setan Yang mau hit-by deh ya Iya, iya bener Boleh kita aru, gak boleh kita aru Iya Kalau cojok, kita boleh secara-cara Bisa aja jomblo Ibu, mungkin keinginan ibu sebenernya seperti apa sih untuk jodohnya Richie sini? Mana, bu? Yang sama keluarga Yang buat Richie senyaman Waduh, berapa yang KBG jawabannya Terus Sehima 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 Tapi udah ada yang dibawa ke rumah, Bu Iya Jangan salah jawab ya, Bu Bikin mampu Semuanya berteman Banyak berteman baik Nanti kalo ga cocok Insya Allah Istilah Amin Amin Kalo sudah Biar rasa kita undur pamit Sampai jumpa lagi Bye Bye